Tim Buster Polsek Kertapati Palembang beringkus dua pelaku pemerasan bersenjata tajam terhadap sopir truk Pulau Jawa. Dua pelaku yang masih remajat asekan melukai korbannya karena sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu mengonsumsi narkoba jenis sapu. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Berbekal senjata tajam jenis pisau, dua pemalak remaja berinisial JF 18 tahun dan Abdurrahman 22 tahun diringkus unit reserse kriminal Polsek Kertapati Palembang. Kedua tersangka ditangkap, lantaran memalak disertai pengancaman terhadap sopir truk pengangkut hewan ternak dari Pulau Jawa yang sedang melintas di Jalan Ki Marogan, tepatnya depan stasiun Kertapati Palembang. Berdasarkan laporan inilah, petugas meringkus kedua pelaku, saat ditangkap ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang diakui pelaku digunakan sebelum beraksi. Polsek Kertapati menjelaskan jika pelaku tak terima setelah diberi uang Rp10.000, pelaku langsung mengancam dan merampas tas korban yang berisi surat kendaraan dan uang tunai Rp200.000. Semalam sekitar pukul 23.00, kita Polsek Kertapati mendapatkan informasi dari salah satu sopir bahwasannya di depan stasiun kereta api telah terjadi kasus curas yang menyebabkan korban kehilangan dompet dan uang, serta kapi. Terus melintas, luar tol melintas ke depan stasiun, diikuti ketiga orang pelaku ini dan mobilnya meminta-minta diberi uang Rp5.000. Tetapi mereka menolak dan mereka mengancam, mobil tersebut langsung menarik tas dan melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan motor yang digunakan dan peralatan untuk memakai sabu. Untuk saat ini, kedua pelaku masih dalam proses pemeriksaan petugas karena dugaan masih ada korban kekerasan pelaku terhadap sopir truk lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Enfebrian, Palembang Baru TV mengabarkan. Pertamaian Pembang, Sumatera Selatan,rieben dan Pembangunan Republik Dari Palembang, Sumatera Selatan, penulis dan penulis dan penulis dan penulis dan ditambah yang lebih baik. di rumah dulu baru-baru bergerak baru-baru selamat menikmati